Fuji akhirnya pulang dari Eropa sampai ke rumah dengan selamat kepulangan Fuji disambut Oma Opa dan Gala Sky penuh gembira, Fuji ngaku kangen sama Gala Oma saat menikmati liburan di Eropa, selain itu. Penampilan tak pernah luput menjadi bahan perbincangan publik. Tak terkecuali YouTuber fenomenal Fuji An atau lebih dikenal dengan nama Fuji Anti Utami. Segala hal mengenai Fuji nyaris selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk dikulik. Seperti yang terlihat baru-baru ini di unggahan terbaru Fuji di Instagram pribadinya. Ia bagikan beberapa foto dirinya bersama Dr. Oki Pratama tengah duduk di atas koper seraya berpose dengan berbagai ekspresi. Namun, ada yang sedikit berbeda dari penampilan Fuji. Ia yang biasa tampil dengan rambut poni, kali ini tampil beda. Ia mengikat keseluruhan rambutnya hingga bagikan keningnya terpampang nyata. Lagi sweet character padahal gak janjian, aku gak pake poni ya Dr. Oki pake poni. Pulang yuk, S.I.C., tulis Fuji An dalam keterangan foto tanpa disisipi emoji apapun. Sebelumnya, Dr. Oki Pratama juga merupakan pemilik dari brand kosmetik lokal yang jadikan Fuji sebagai brand ambasador. Tanpa menunggu lama, unggahan Fuji tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Hampir sebagian besar dari netter soroti perubahan gaya rambut Fuji yang dinilai makin fresh. Jidat nyesilau sampe sini T.I., tapi kata emak gua kalo jidat nyelebar rejeki juga lebar dan keliatan seger sih T.I. Hahahaha, S.I.C., komentar seorang netter. Jidat bilaik, akhirnya gua bisa menghirup udara seger haha, S.I.C., seloroh yang lain. U.T.I. cantik banget gak pake poni seger bet, S.I.C., timpal lainnya. U.T.I. mending ngacadah, gak bosan apa cantik mulu, S.I.C., tambah yang lain. T.I. kamu tanpa poni juga cantik feature wajah kamu lebih keliatan gitu. Tuh percaya deh makin fresh juga, S.I.C., sahut lainnya. U.T.I. masya Allah cakep banget woi gak pake poni, seru netter yang lain lagi. Hubungan Marisha Icah dan Fuji tampaknya belum membaik bahkan semakin memanas belakangan ini. Permasalahan yang diduga diawali dari ketidakhadiran Putri Haji Faisal di acara ulang tahun anak Marisha Icah itu berbuntut panjang dan kini ikut menyeret nama Aliah Masaid. Seolah mengetahui Fuji dan Aliah Masaid seringkali dibanding-bandingkan oleh warganet, Marisha Icah baru-baru ini ungkap pernyataan mengejutkan mengenai dua pesohor muda tersebut. Dalam cuplikan video yang dibagikan ulang oleh akun TikTok Cageur, Bageur, Marisha Icah mengaku bersimpati dengan Aliah Masaid. Pasalnya Putri Reza Artamevia itu kerap kali dibanding-bandingkan dengan Fuji. Aku bukan belain Aliah ya cuma anak itu kasihan, ucap Marisha Icah. Hubungan Marisha Icah dan Fuji tampaknya belum membaik bahkan semakin memanas belakangan ini. Permasalahan yang diduga diawali dari ketidakhadiran Putri Haji Faisal di acara ulang tahun anak Marisha Icah itu berbuntut panjang dan kini ikut menyeret nama Aliah Masaid. Seolah mengetahui Fuji dan Aliah Masaid seringkali dibanding-bandingkan oleh warganet, Marisha Icah baru-baru ini ungkap pernyataan mengejutkan mengenai dua pesohor muda tersebut. Dalam cuplikan video yang dibagikan ulang oleh akun TikTok Cageur, Bageur, Marisha Icah mengaku bersimpati dengan Aliah Masaid. Pasalnya Putri Reza Artamevia itu kerap kali dibanding-bandingkan dengan Fuji. Aku bukan belain Aliah ya cuma anak itu kasian, ucap Marisha Icah.